Ratusan pedagang pasar pagi unjuk rasa di depan kantor UPTD pasar pagi Purwodedi. Lantaran mereka merasa dirugikan akibat adanya para pedagang liar yang berjualan di area parkir. Mereka menuntut para pedagang yang berjualan di area parkir dibubarkan karena mengganggu lalu lintas perdagangan di dalam Los Pasar. Dalam orasinya, pengunjuk rasa meminta pihak kepala pasar tegas dalam menyikapi permasalahan tersebut. Jika dalam waktu dekat tuntutan para pedagang diabaikan, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan masa lebih besar lagi. Para pengunjuk rasa dapat ditenangkan usai beberapa dari mereka diberikan kesempatan beraudiensi dengan kepala pasar. Dari hasil audiensi, kepala pasar menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa. Pihak pasar akan menyita dagangan para pedagang yang berjualan secara liar di parkiran. Ya, yang jualan pada gak liar di luar. Ya, banyak yang di luar. Yang di dalam kesusahan, gak pada mau masuk yang beli. Punya tempat di dalam, tapi gak mau ditempatin. Maunya di luar. Alasannya apa, mbak? Alasannya yang beli gak mau masuk. Nah, kalau gitu mas, kalau gak bisa, yang jualan pada keluar, yang dalam buat parkiran gitu. Ya, Pak, demo, biar tertip pasarnya, Pak. Cuma kenapa, Bu? Yang orang jualan pada gak bisa diatur, Pak. Gak bisa mau masuk. Nah, terus saya di dalam itu gak laku. Lakunya susah, orang maunya tuh di tempat, di luar-luar sana. Ya, mengistilahnya bagaimana? Penyampaian aspirasi melalui demo atau apa, saya gak bisa mengistilahkan. Tapi, Pak, tidak saya menilai positif pada mereka. Mereka memberikan aspirasi. Dan ini juga mendorong kami untuk bisa lebih, apa, cepat lagi dan bersemangat lagi dalam menelesaikan persoalan di pasar pagi ini. Itu memang juga seide dengan apa yang kami pikirkan. Dari Gerobohkan, Rubadi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.